Hari pertama pendaftaran siswa baru di sebuah sekolah dasar di Mojokerto membludak hingga membuat antrian panjang. Orang tua terpaksa mengantri sejak pagi karena takut dengan kuota pembatasan di setiap sekolah. Antrian panjang ini terjadi pada pendaftaran siswa baru di sekolah dasar 1, 3 dan 4 Kelurahan Wates, Kota Mojokerto. Para orang tua ini berbondong-bondong rela mengantri sejak subuh meski pintu gerbang sekolah belum dibuka agar mendapat kesempatan anaknya terdaftar di sekolah tersebut. Tidak hanya itu, antrian di sekolah ini terjadi karena jumlah peserta didik di sekolah ini memang dibatasi hanya 28 anak. Tak heran jika kebijakan ini membuat para orang tua ketakutan jika anaknya tidak dapat masuk ke sekolah dasar favorit di kota Mojokerto ini. Selain sistem zonasi, pembatasan kuota per kelas yang diberlakukan dinas pendidikan kota Mojokerto membuat orang tua harus berebut bangku sekolah bagi anak mereka. Terima kasih telah menonton!